Ada saksi baru ya, seperti apa sih Bang? Ada satu pekerjaan yang mengharuskan dia datang kalau ada panggilan Seperti itu tadi, kita lagi komunikasikan dengan penyidik di atasnya Nah yang lain-lain saya tidak akan menjelaskan, apa yang Anda tanya saya akan jawab Bang, mengenai saksi A ini, benarkah kabarnya saksi A ini anak dari seorang aktor terkenal? Saksi yang mana ini? Karena banyak saksinya Saya tidak tahu ya dia anak siapa, yang jelas dia berinisiatif sendiri, saya hormatin Tiba-tiba dia telpon saya, bang saya yang tahu dan izinkan saya hadir untuk menjadi saksi Tapi latar belakangnya saya tidak tahu, mungkin penyidik yang di atas yang tahu Atau ibu yang lebih tahu, karena ibu yang berhubungan dengan penyidik Oke, gimana Bu Norma? Bu Norma yang lebih tahu, karena saya tidak tahu siapa dia Gimana Bu Norma? Benar gak bahwa salah satu ininya adalah? Saksi Saksi adalah anak seorang aktor terkenal Ya, karena memang ini saksi mendengar ya, karena memang mendengar Jadi memang keterangan dari saudari A kita butuhkan, kemudian memberikan, itu penyidik yang memang dikumpulkan ya Jadi untuk sementara ini memang sudah dikumpulkan oleh penyidik dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kasus yang dilaporkan oleh NM Artinya ini memang teman dekat Loli ya Bang? Teman curhat, teman dia nilpon jam 2 malam sambil nangis-nangis dan seterusnya Artinya begitu dekat ya? Sangat dekat dan dia yang sangat tahu Tapi siapa Ibu yang tahu, karena saya tidak sempat mendata dia siapa Kalau Ibu kan punya hak bertanya dengan penyidik Kalau saya tidak boleh bertanya sama penyidik, gak benar Biar Ibu saja ditanyain, jangan sayang Bang, berarti ketika si A ini menelpon Abang itu informasi begitu membuat Abang shock juga Bang ya? Saya anggap ini satu hal yang luar biasa, karena ternyata dari setiap saksi, dia lah yang saksi yang sebenarnya Karena dia yang berhubungan, dia yang ada di apartemen, dia yang naik ke apartemen Bahkan dia bisa menceritakan, kalau misalnya itu reka ulang, dia bisa menjelaskan bagaimana ada sebuah kejadian di situ Jadi ini saya sampaikan begini, jangan nanti tambah stes yang mendengar ini Ini sudah saya kasih klu-klu, jadi jangan terlalu banyak ngomong kamu yang aneh-aneh Saya kasih tahu, ini sekarang saya kasih klu, saya kasih suatu tanda tanya-tanda tanya buat Anda Kita di atas semua udah tahu semua ini kejadian, gak bisa lari loh Kejar loh sama Nikita Wirjani Inisial siapa? Tadi Ibu yang nyampaikan, katanya Ibu, tadi Ibu yang nyampaikan, yang jelas Saya yang jelas, saya di telpon hanya mengantarkan ke atas identitasnya penyidik yang pegang Bang melihat Nikita Wirjani, eh sorry, Loli yang selalu bercerita dengan si A, si B, si C, teman-temannya itu Gimana sih tanggapan abang melihatnya, apakah mereka, Loli ini memang agak labil menceritakan semua orang? Itu anak dibawah umur anak kecil Iya artinya dia labil Gak, gak labil, anak kecil kan suka, dia disini temannya ini Percaya, begitu percaya mungkin 16 tahun bagaimana Dia kan beda sama kita, kita mungkin Bercerita dengan satu orang, tapi dia Bercerita ini temannya, yang akrab Mungkin dia percaya sama ini, percaya sama ini Itu biasa, anak kecil Anak kecil ya, harus di isu, di nabobokan aja Tapi kan kaget Diperlakukan seperti ini Bang, ada gak sih bang kemungkinan nanti adanya penambahan saksi Lalu ada penambahan pasal baru Nanti yang menjerat si F ini Mungkin? Jadi kalau untuk penambahan saksi Itu pasti diperlukan Karena apa? Untuk memberikan penjelasan bahwa kasus ini dibuat telang menerang Ya, itu Pasti kita cari, apalagi sudah didatangkan Itu pasti kita meminta keterangan Itu jelas Bang, maksudnya Apakah nanti dengan hadirnya saksi-saksi ini ada fakta baru Pasal baru Pasal baru Pasal baru dan tidak Tidak menutup kemungkinan Nah, jadi penyidik yang tahu Ibu ini kan mewakili penyidik Kalau saya mewakili pelapor Kalau saya pasalnya gue tambahin terus Nah, tapi kan kewenangannya ada di tangannya ibu Melalu yang bisa menjelaskan Bang, kan rencana padahal akan ditulisnya juta Bener nih, serius Siap tadi Pertanyaannya diulang yang lebih keras Iya banget kan Dapet info dari ibu kan Rencana Fadel akan diperisah hari Jumat Yang 2 siang Reaksi abang seperti apa? Lu dengerin tuh pertanyaan itu Ya, apa tadi pertanyaannya? Gimana? Nikmatin saja Nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi Ya, ini pasal gue kasih pasal berlapis-lapis Nikmatin gue lapis ini Lu jangan main-main Ini persoalan bukan main Ini perlindungan anak Anak kecil umur 16 tahun nih Ini sudah semua marah Banyak ibu-ibu yang marah Dengan persoalan ini Mereka juga ingin melindungi anaknya Jadi, tahu jangan main-main Lu jangan teriak-teriak aneh-aneh Kita punya bukti banyak disini Ya, itu saja yang saya sama Berapa lapis Kak Niki sendiri akan hadir? Untuk hari Jumat nanti Abang dan Kak Niki nih Sepertinya dia akan buka Tempat untuk dia melihat datang tidak datang Tapi saya tidak tahu Saya belum komunikasi sama Nikita Bang, artinya laporan untuk FA ini berapa lapis? Lapis-lapis Ibu, kalau yang berapa lapis-lapis Pasal-pasal Nah, saya serahin ke ibu Karena itu kewenangannya penyidik sebetulnya Ibu kan mewakili penyidik Oke, nanti berapa lapis? Berapa pasal? Yang jelaskan pasalnya kesehatan Ya kan, undang-undang kesehatan Kemudian juga lindungan anak Kemudian juga di KUHP Itu sudah jelas ya Kemudian memperjelas Kasus ini dengan barang bukti Ya, berupa pisung, putuh, dan lain-lain Itu memperjelas Unti itu berapa tahun itu? Untuk hukumannya atau sanksinya sendiri Itu kasus ini yang jelas 5 tahun sampai 15 tahun Itu jelas kasus ini ya Karena di bawah umur Yang itu Itu kasusnya yang dilaporkan Terutama Oleh karena itu kita cari pembuktian Unti, sedikit Bisa kalau lagi gak? Iya, pasti kita minta keterangan Dari LF Unti, ini kan kemarin Ada beberapa uploadan dari TikTok sendiri Kabarnya mendengar si Loli Sedang Apa ya Terkena Apa ya Kekerasan lah Kemukulan oleh Dugaan oleh Fadel Apakah nanti pasal tersebut Akan dipasukkan juga? Jika terbukti Dengan kesaksian yang ada Pasti di dalam penyidikan kita Masukkan Pasti dimasukkan Itu dengan pembuktian jelas Dengan fakta yang ada Oke Kelanjutan LPSK gimana Bang? Ya LPSK nanti saya sudah sampaikan Saya datang khusus ini menyampaikan itu Karena Ini kita tadi telpon Ini saya bercerita ya Betulnya tadi ada sidang Kita telpon bang Tolong tindak lanjuti LPSK nya Ya udah saya sampaikan Selanjutnya ya Kewenangannya penyidik lah Ya nanti biar ibu yang jelaskan Seperti apa kelanjutannya Yang jelas Loli Saya biasa manggil Loli Itu adalah korban Anak di bawah umur Umurnya 16 tahun Dalam 17 tahun Dia berhak untuk mendapatkan perlindungan Secara maksimal Karena kenapa Saya yang tahu Apa yang ada di dalam Keterangan saksi-saksi Sangat mengkhawatirkan Jadi saya butuh perlindungan Untuk Loli Dan itu atas permintaannya Nikita Karena Nikita sudah khawatir sekali Terjadi sesuatu terhadap anaknya Lu bayangin nih kita seperti itu pun Diapain pun Dia tetap khawatir Terjadi apa-apa terhadap anaknya Berarti seurjen itu bang ya Sangat urjen Bukan seurjen Sangat urjen Dan itu pesan Nikita Berkali-kali tadi pagi Makanya saya sempatkan diri tadi Berkomunikasi dengan penyidik Di atas Bang izin Untuk sampai dengan Loli sendiri Di rumah aman sendiri Mungkin berapa lama sih bang Mungkin memang selama Untuk masa penyidikan Atau bagaimana Di bangun Dinasinya Ya itu nanti Ya mbak Jadi untuk Saudara MN Sudah menitikkan Di P3A Jadi itu sudah Di rumah aman Untuk sementara ini Memang untuk LN Masih di rumah aman Gitu mbak Untuk durasinya sendiri Maksudnya memang Selama penyidikan Atau sampai benar-benar Ya memang Jadi itu Sudah kewenangan Dari P3A Ya jadi Rehat Kemudian psikologi Itu pun di sana Jadi pemulihan-pemulihan Ada di sana Jadi itu yang diharapkan Lebih membaik Itu yang diharapkan oleh Orang tuanya yang jelas Ya paham Untuk syarat kita melakukan Untuk LPSK itu Apa sih Salah satunya Syarat kita bisa mengajukan Untuk LPSK ini Yantaranya Syaratnya Saksi dan korban Saksi dan Atau korban Jadi harus Yang mendapatkan Perlindungan adalah Saksi Dan atau korban Loli adalah korban Dan sekaligus saksi Sehingga dia memuli syarat Yang kedua Ada hal-hal Yang sangat mengkhawatirkan Yang tahu penyidik Dan ini tidak boleh Saya ungkapkan Mengkhawatirkannya Seperti apa Yang jelas Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dan setelah kita Berkomunikasi Dengan para saksi Kita minta tolong Kepada saya Tolong bang anak saya Dibindungi Kita minta Perlindungan Yang lebih maksimal Kepada LPSK Oke Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya